Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamidanillah wa musallian ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Saudara-saudaraku rahimakumullah Di dalam surah al-A'raf ayat 172 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanirrojim Wa'ith akhada rabbuka mimbani adama min zuhurihim zurriyatahum Wa ashhadahum ala anfusihim Alastubirabbikum Qalu bala sahidna Dan ingatlah Ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi Atau tulang belakang Anak cucu Adam keturunan mereka Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka Seraya berfirman Bukankah aku ini Tuhanmu Mereka menjawab Betul Engkau Tuhan kami Kami bersaksi Ayat ini adalah menggambarkan tentang proses penciptaan manusia Ketika di alam roh Mereka pun ditanya oleh Allah SWT Alastubirabbikum Bukankah Bukankah aku ini Tuhan kalian Dan semua roh itu pun menjawab Barat sahidna Betul Kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami Maka ini adalah Yang disebut dengan fitrah Fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Kepada seluruh ciptaannya yang bernama manusia Pada hakikatnya Manusia itu adalah beriman kepada Allah SWT Saudara-saudaraku Rahmakumullah Apa yang disebut dengan fitrah Al-Allah Maseh Taqiyudin Anabahani Telah menjelaskan banyak hal Yang terkait dengan lafat fitrah Akan tetapi secara mujmal Dijelaskan bahwa Ia adalah Al-Kaifiyyatul Lati Kholakallahu Ta'ala Bihal Insan Fitrah adalah Kaifiyah-kaifiyah Atau bagaimana Allah SWT menciptakan manusia Bima awda'afihi Minta qatin hayawiyah Serta apa saja yang telah Menjadi pelengkap Yang disematkan Untuk manusia ini Dari potensi-potensi hidup Yang telah Allah berikan Ia meliputi Khajatul Udawiyah Kebutuhan fisik Walgorois Kebutuhan naluri Wattafkir Serta potensi untuk berpikir Inilah merupakan fitrah Yang telah Allah berikan Kepada seluruh manusia Kita telah membahas Di dalam Episode yang pertama Tentang apa itu Yang disebut sebagai Kebutuhan fisik Seperti Makan Minum Istirahat Buang air besar Buang air kecil Ini fitrah Yang telah Allah berikan Kepada seluruh manusia Tidak ada bedanya Baik yang muslim Ataupun Yang non muslim Semua mempunyai Potensi Yaitu Kebutuhan fisik Yang sama Jika ini fitrah Manusia Maka fitrah ini Tidak bisa dilawan Demikian pula Di dalam air Tadi yang telah kita baca Fitrah manusia Bahwa dia akan beragama Segala sesuatu Untuk menekan Dorongan untuk beragama Tidak akan pernah berhasil Di dalam sejarah Seluruh manusia itu Meninggalkan bekas-bekas penyembahan Pada peristiwa yang terakhir Kita lihat Ketika Wabak corona Di China Tidak kunjung selesai Presiden yang datang ke masjid Padahal dia itu ateis Tidak percaya kepada Tuhan Tapi ketika dalam keadaan lemah Dan tidak mampu Berbuat apa-apa Maka fitrahnya muncul Kebutuhan akan adanya Alkholik Kebutuhan akan adanya Zat Yang maha kuasa Itu kemudian muncul Mereka datang ke masjid Dan minta doa Kepada orang-orang Yang beriman di sana Inilah fitrah Yang tidak akan pernah Bisa dilawan Oleh manusia Lalu bagaimana Cara untuk Melakukan Atau cara untuk Mengatur Agar kebutuhan-kebutuhan itu Sesuai dengan Pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan kita Sesuai dengan Persahsian kita Ketika ditanya Alastubirogbikum Dan kita menjawab Balasahidina Maka Al-Alama Syekhtakirin An-Nabahani Menjelaskan An-Nabahani Menjelaskan Menjelaskan Ispahal An-Nabahani Litaقتih Al-Hayawiyya Al-Mutemothil Bilhahagat Al-Udawiyya Al-Gharais Wadhanik Wadhanik An-Nabahani Menjelaskan A'amal Al-Insani Wakayyadah Bilhahkam Al-Shari'ya Fakat Bayan Al-Shari'u Beliau menyampaikan Bahwa sesungguhnya Agama Islam ini Telah mengatur Bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia Baik itu adalah Kebutuhan hajatul utawiyah Atau kebutuhan fisik Serta kebutuhan naluri Demikianlah ketika Islam mengatur amal manusia Serta memimpinnya dengan hukum-hukum syariat Maka Syariat Islam ini Sungguh telah Mampu untuk menjelaskan Bagaimana menyelesaikan Masalah-masalah manusia ini Dalam bentuk yang global Dan itu Menurut Sehta Kiuddin Anabahani Hiya Alkitabu Wa Sunnah Ada di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW Wassalam Saudara Saudara-saudaraku Rahmatullahi Allah SWT Telah Mengikat perjanjian kepada kita Alas Tuhan Alas Tuhan Lalu Allah SWT memberikan kepada kita syariat Islam, nizamul Islam, sistem Islam yang di dalam syariat Islam ini bersumber kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Dan di dalam dua sumber inilah kemudian manusia akan mampu untuk mewujudkan sumpah dan persasiannya ketika di alam roh, sehingga dia akan mengatur seluruh kehidupannya ini berdasarkan kepada yang dikendaki oleh Allah SWT Inilah sebagai pertanggung jawaban kita kepada Allah, maka di dalam mengatur dorongan-dorongan fisik dan dorongan-dorongan naluri ini Maka sudah selayaknya manusia itu berpatokan pada sumber yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton